Hai sekarang kita mau mengaplikasi air kicin beras yang sudah dipermentasi bahan-bahan pembuatannya cuma air cucian beras ditambah m4 sama sudah merah dosisnya semua segini masukkan ke dalam supros selesai terus kita pengguna air sampai penuhnya ntar tak ambilkan airnya eh dah tambahin air satu kayu selamat menikmati sekarang kita akan ke sawah spray ini ke tanaman sawi sama sampong ini lor kita sekarang sudah sampai di sawah ini padiku lor ini nanam jenis in pari 32 sama sebelahnya kalau sebelahnya ini jirang umurnya selisih sekitar 3 minggu sama yang punya aku ini jadi ya tua ini ini sudah mulai berisi kalau ini baru jebol maaf kalau videonya kurang bagus soalnya ini rekam sendiri sambil jalan kemarin-kemarin juga sebentar lagi panen tapi sayang harga gabah turun kemarin kalau tidak salah itu cuma 420 perpintal biasanya kalau panen pertama ini bisa minimal itu 440 perpintal sampai 500 ini ini juga punya aku ini buat penian aku kasih benih terisakti biar cepat tua ini dikenjah ini setelah pakai tugal tanemnya bareng tapi ini tidak cocok kalau terisakti apa ini musim pertama tanem itu ini loh tanemanku ini sawinya apa ini kangkungnya sudah diambil kemarin nah ini sawinya tanemen sawinya bagus-bagus sangat besar-besar samhongnya ini ini lor samhong ini bisa besar ini satunya bisa kalau bagus bisa 1 kilo ini kalau ini pakcoy ini juga jenis sawi jenis 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 sawi sepur ya lor ini sampai sana ini ini cabenya ini cabenya ini cabenya selada selada di bawah ini batangnya besar besar-besar cukur itu itu yang itu yang itu bapak itu itu ya di spray juga pakai POC tapi POC tidak tidak tahu soal dapatnya dari kelompok tanah di semarang dulu ya aku tanya apa itu komposisinya lupa atau tidak dikasih tahu ini besar kan mantep lalu nah prannya cuma gini ya waduh kau panteran gini ini lor dikocok-kocok dulu terus di spray gini bagusnya ya pagi sama sore ini spraynya kayak gini ambil jalan cabenya lor ini cabenya umurnya ini sudah satu tahun tahun kemarin ini dipot apa itu pas musim kemarau jelek kemarau hampir mati terus pas musim penghujan Alhamdulillah bisa semi lagi yang tuat dipotong semianya di biarkan jadinya kayak gini lagi bagus ya ini itu sana sampai 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 cabai cabai sudah dulu ya lor selesai 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 nanti aku coba mau ambil yang paling besar atau yang besar itu satu yang kecil juga satu oh iya disini padinya ini ada padi bagus lor ini namanya kalau disini selindang Dewi Sri katanya sih kalau padi kayak gini menandakan kalau sawahnya itu subur dan hasilnya akan melimpah dulu sih pertama pertama aku gak gak tau kok ini padinya kenapa ini overdosis spray atau gimana ini terus aku tancangnya yang orang yang sudah tua-tua itu katanya ini seleng Dewi Sri bagus dan gak boleh dijabut nyatanya ini ambil dulu lor